Pertanggal 1 Oktober 2021 lalu, Pemerintah Kota Jambi telah mengeluarkan surat edaran tentang pembelakuan sertifikat vaksin atau aplikasi peduli lindungi di semua pelayanan publik dan pusat perbelanjaan, hotel, dan restoran yang ada di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi, Sarifasya, mengatakan saat ini pencapaian vaksinasi COVID-19 di Kota Jambi sudah mencapai 90 persen, sehingga tidak ada lagi alasan bagi pelaku usaha ataupun pelayanan publik untuk tidak menerapkan aturan tersebut. Pemerintah Kota Jambi menambahkan saat ini relaksasi di berbagai bidang bagi ekonomi, pendidikan, hingga pariwisata sudah sangat dilonggarkan. Namun harus tetap dijalankan dengan ketat, mulai dari penerapan prokes hingga pemberlakuan sertifikat vaksin atau aplikasi peduli lindungi untuk masyarakat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi lonjakan kasus baru. Pemerintah Kota Jambi mengatakan jika masih ada pelaku usaha atau tempat pelayanan publik yang menolak menerapkan hal tersebut, maka Pemkot Jambi akan turun tangan, memberikan sanksi, dan melakukan evaluasi. Semua pelayanan akan kami gunakan aplikasi karena tidak ada alasan untuk menolak ini. Karena capaian vaksinasi kita sudah di atas 87 persen. Mungkin 2-3 hari ke depan sudah 90 persen. Kita sudah hampir 100 persen. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menggunakan apakah sertifikat vaksin atau aplikasi peduli lindungi nantinya. Suci Mahayanti Jambi TV